Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Fatihah 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 Demikian pula menerapkan nilai-nilai Ramadan di dalam keseharian kita Baik di rumah, di tempat kerja, maupun pada berbagai kondisi dan situasi Begitu banyak pesan-pesan Ramadan jika seorang Muslim mencoba menghayati dari berbagai nilai-nilai ibadah Ramadan tersebut Maka kita mohon kepada Allah, semoga rangkaian ibadah yang telah kita jalankan dapat diterima s.w.t Dan disimpan di sisi Allah s.w.t sebagai bekal kita kelak di akhirat Baik, bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang bab, yang ini pertama yang ketujuh Bab Maja'afi Fil Khurus Anda Awal Islam Dulu dibagikan tidak kitabnya ini? Pernah dibagikan tidak fotokopinya dulu? Hah? Ada, coba dipotokopi bagi yang belum dapat Ini kayaknya ada yang tidak dibawa, apa tidak dibawa atau belum dapat? Kemudian pola menentuk ilmu ya Ikhwan Apa yang terasa penting, kutip di kertas antum Kenapa? Karena semua saraf ini harus berkerasan menangkap itu Walaupun nanti mungkin tidak akan dibaca lagi ini kan Kita kalau ikut doros sama masyarakat itu, apasih poin-poin Kita catat itu, walaupun kita tahu Untuk apa? Litar sihir maklumat Untuk lebih mantap, itu lengket sama kita Ketika kita lupa, itu kadang-kadang terbayang tulisan yang kita tulis itu Nah itu kuncinya Baik Wakauluhu ta'ala Bab penjelasan tentang Keluar dari panggilan Islam Apa maksud keluar dari panggilan Islam itu? Maksudnya adalah Lebih berbangga dengan sebutan-sebutan selain Islam Itu maksudnya Lebih bangga dengan sebutan organisasinya Yang dimaksud pembahasan disini adalah Fanatik terhadap kelompok Maka dalam contoh-contoh disyarah oleh para ulama disini Antara sebagaimana Jika suatu lakab ilmiah atau dininya Bila dikunakan untuk fanatik Menjadi mazmum Contohnya apa? Ketika di masa Rasulullah SAW Ada anak muda ansar Ada anak muhajirin Yang terjadi perselih Lalu dia berkata Ya lil ansar wa ya lil muhajirin Didengar oleh S.A.W Dauha fa'innaha muntina Wabi abidawal jahiliya wa'na baina adhuriku Tinggalkan itu Cara-cara begitu Padahal kata-kata muhajirin itu adalah Kata-kata kalimat yang terpuji dalam Al-Quran Dalam hadis Banyak sekali Ya karena Muhajirin adalah Lakob Yang paling istimewa itu Ansar ke lakob Siapa yang berikan? Allah dan Rasulullah SAW Dalam Al-Quran Tapi ketika lakob ini Digunakan untuk Apa? Dibenturkan Calim berbangga Kemudian terjadi permusuhan Itu mazmum Mazmum Kita bawa ke dalam Wakil dakwah kita hari ini Istilah salafi Istilah asari Ya kan tuh? Kalau gunanya untuk Berbangga Tazkiah tu nafsi Ya kan? Itu mazmum Jelas para ulama menjelaskan Syabimbas Syabim Menjelaskan Kalau untuk Tazkiah tu nafsi Mazmum Maka lapak-lapak syari'i Bila digunakan salah Jadi tidak boleh Yang salah Halafatnya tidak Penggunaannya Kalau kita Bahasa dalam Kalau kita contoh Seharian adalah Apa namanya istilahnya Penjahit Gunanya bagus tuh Untuk penjahit Tapi kalau digunakan Untuk Apa? Merusak Contohnya apa? Ya Ngembos ban orang lain Kan gak boleh Walau asalnya Boleh Karena itulah Rasulullah Tegah Para sahabat tadi Apakah kalian Akan menggunakan Penggunaan Kalimu Haji itu Untuk seperti orang Yahiria Yang saling berbangga Dengan gelar-gelarnya Yang saling bermusuhan Kemudian Saya masih ada Di tengah-tengah kalian Nah ini pelajaran Intinya apa? Apakah itu Yayasan Apakah itu Pondo Apakah itu Kampus Apapun saja Bila itu Mengarah kepada Fanatik Mengarah kepada Sifatnya Memecebelah Menimbulkan Permusuhan Itu adalah Mas Mas Tapi kalau Guna organisasi Tadi untuk Mengatur Manajemen Ya kan Untuk Menyatukan Juhud Mengatur Program Salah enggak? Enggak salah Itu kalau kita Kemudian Kepada Yayasan Kepada Organisasi Pada Ormas Segala macam Bila digunakan Untuk Memecebelah Membuat Fanatik Ini jadi Masmum Walaupun Asalnya Mubah Yayasan Segala macam Tapi bila Kalau enggak Yayasan ini Jangan Diundang Oh itu Enggak alumni Jangan Diundang Jadi sudah Dibatasi Di kotak-kotak Dengan Bukan Menjadi Wasilah Untuk Mempersatukan Tapi menjadi Hal Untuk Memecebelah Ini enggak Boleh Nah ini Yang dimaksud Dengan Judul Ini Makanya Para Masyair Mensyarah Apa Yang dimaksud Keluar Dari Panggil Islam Lalu Sebutkan Dalilnya Allah Yang menama Kalian Banggal Dengan Islam Artinya Apa Jangan Pakai Galar-galar Lain Yang itu Lebih Mengalahkan Sifat Nama Sebagai Seorang Muslim Kalau Dia Muslim Walaupun Dari Afrika Dari Asia Dari Amerika Dimanapun Dia Adalah Haknya Sama Dengan Saudara Kita Muslim Yang Tidak Boleh Fanatik Oh enggak Itu Orang Afrika Itu Orang Asia Enggak Ada Nah ini Yang dimaksud Dengan Judul Ini Artinya Apa Standar Yang kita Pakai Harus Standar Yang membuat Bagaimana Allah Jadikan Kita Telah Menyatukan Dengan Nama Ini Kan Banyak Orang Nanya Ada Perselisian Masa Urusan Mengatakan Bahwa Yasan Itu Adalah Hizbiyah Ya kan Dan Dimana Sisinya Kalau Dipartekkan Walaupun Tidak Hizbiyah Membuat Halako Kajian Saja Bisa Hizbiyah Kalau Panah Ini Yang Dipakai Oleh Para Ulama Dalam Masalah Hukum Mazhab Ulama Tidak Mengarang Mazhab Mazhab Untuk Mempelahami Sebuah Teori Dalam Istihad Mau Belajar Dulu Melalui Mazhab Shafi'i Boleh Hambali Boleh Yang penting Ujung-ujungnya Jangan Apa Fanah Nah Ini kan Rumus diberikan Kedua Antum Sebenarnya Dari sini Antum bisa Mengembangkan Maka Tidak ada Ulama Yang Mencelah Orang Bermazhab Tidak ada Yang Dicelah Oleh Ulama Apa Fanatik Ketika Sudah Ada Dalil Masih Aja Dipegang Pendapat Imamnya Itu Yang Dicelah Itu Yang Tidak Boleh Lalu Malah Sebagian Berani Mentakwil Al-Quran Daripada Mentakwil Perkataan Imamnya Sebenarnya Sebagian Kelompok Ahlul Kalam Lebih Berani Mentakwil Al-Quran Daripada Mentakwil Teori Tari Pelesafat Teori Ahlul Kalam Nah Ini yang dimaksud Ini koida Bagi antum Walaupun Dasarnya Kalau ada orang Istilah salafi Itu benar Semacam Benar Tidak Salah Tapi Bila antum Gunakan Untuk Praktek-praktek Menjatuhkan Orang Mentah Zir Tanpa Koida Memecebelah Pengajian Ini Tidak Benar Rasulullah S.A.W. Marah Pada sahabat Ketika Menjalah Gunakan Menjadikan Lakab Muhajir Ansar Yang menimbulkan Permu Padahal Itu Lakab Syari Lakab Paling mulia Itu Itu Penamaan Allah Yang beri Muhajir Wal Ansar Nah ini Koida Umum Ini Antum Bisa Jabarkan Dalam Masalah Lain Hukum Biasan Hukum Apa Saja Itu Kalau Bukan Kelompok Kita Enggak Dibantu Enggak Yang Jadi Standar Pertama Adalah Din Kalau Dia Muslim Ya Dia Adalah Punya Hak Sama Dengan Muslim Yang Lain Ini Yang dimaksud Disitu Maka Dalil Yang Beliau Pakai Disini Ya Allah Yang Menama Kalian Semua Muslim Dari Sebelumnya Syariah Sebelumnya Kalau Antum Lihat Perkataan Nabi Nuh Nahud Soleh Ibrahim Semuanya Mereka Mengatakan Wasyahat Bi'anal Muslim Seperti Perkataan Hawariun Para Ambiak Mengatakan Wa Ana Aul Muslim Ibrahim Berdoa Waja'alna Muslim Nilaka Makan Ibrahim Yahudi Yang Walana Nasraniyan Walakinkan Hanifan Muslim Ini Nama Tidak Ada Nama Yang Paling Nuliah Daripada Artinya Apa Jangan Lakob Lakob Itu Mengalahkan Nama Ini Yang Menyebabkan Kalian Terpecah Ini Yang Beliau Maksud Dari Ungkapan Ini Maka Beliau Buatkan Dalilnya Wafihada Maksudnya Apa Al-Tasul Maksudnya Dia Yang Menyebut Kalian Dari Semuanya Nabi Nabi Sebelumnya Dengan Sebutan Muslim Dan Juga Dalam Al-Quran Masih Tetap Disebut Kalian Sebagai Seorang Muslim Nama Yang Paling Tinggi Paling Mulia Itu Seorang Berstatus Seorang Muslim Makanya Standarnya Al-Wala Al-Bara Di sini Kalau Dia Tidak Beriman Kalau Dia Tidak Beriman Tidak Seorang Muslim Maka Ikatan Iman Itu Lebih Tinggi Daripada Ikatan Keluarga Tapi Ikatan Keluarga Yang Diikati Dengan Iman Juga Itu Semakin Ku Kuat Makanya Abu Talib Tidak Bisa Ditolong Nabi Assalam Walaupun Itu Satu Margaya Satu Suku Bahkan Anaknya Nabi Nuh Istri Nabi Lut Ya kan Tidak Bisa Istri Nabi Nuh Ini Syawahid Syawahid Bahwa Standar Utamanya Itu Yang Benar Standar Yang Dijadikan Allah S.W. Adalah Keimanan Nah Kemudian Setelah Itu Bila Menyuruhkan Sebutkan Hadis Dari Haris Al-Ash'ari Ani Nabi S.W. Kala Andau Amurukum Bikhamsil Allah Amaran Ibi Hinnah Kata Rasulullah S.W. Saya Menyuruh Kalian Untuk Lima Hal Dengan Lima Allah Yang Memerintahkan Aku Dengan Itu Jadi Artinya Apa Ini Menyuruhkan Bahwa Rasulullah S.W. Menyampaikan Itu Atas Perintah Allah Allah Yang Dengan Hal Itu Ada Lima Hal Ini Sebetulnya Ada Ilmu Tarbiah Disini Siapa Misa Menyukai Ilmu Tarbiah Disini Ini Kalimat Kenapa Kadang-kadang Rasulullah S.W. Menggunakan Angka Lita Lita Untuk Terkumpulnya Malumat Itu Ya Kalau Dia Enggak Saya Bukan Lima Dideret Aja Begitu Tentu Untuk Menghafalnya Sulit Nah Itu Pentuk Pendidikan Nah Kadang-kadang Kita Kan Gak Bisa Ustadz Menggali Ilmu Itu Begini Ikhwan Semakin Antum Sering Mendengar Ayat Al-Quran Hadis Rasulullah Itu Inspirasi Itu Akan Hadir Nanti Walau Kadang-kadang Syahrah Ini Sampai Kadang-kadang Tidak Sampai Gitu Tapi Kadang-kadang Kita Mendapat Inspirasi Gimana Contohnya Contoh Kita Hadir Sebuah Muhadarah Syahrah Syahrah Menyampaikan Sebuah Masalah Lalu Terbayang Oleh Kita Ini Ayat Ini Bisa Dalil Masalah Ini Oh Hadis Ini Bisa Untuk Dalil Masalah Ini Tapi Syahrah Nggak Nyebutin Nah Itulah Faedah Ilmu Membaca Jadi Kalau Antum Hadir Sebuah Pengajian Sebuah Pencerama Sebuah Kajian Apapun Saja Antum Harus Hadir Ini Apa Yang Dikatakan Syahrah Ini Dalil Kita Juga Berupaya Carikan Dalilnya Ketika Dia Menyebutkan Contoh Kita Upaya Menggambarkan Masalah Masalah Itu Dalam Pikiran Kita Juga Wah Ini Masalah Berarti Bisa Dikembangkan Di sini Itu Cara Belajar Itu Cara Belajar Jadi Tidak Sebatas Ya Memang Level Kalau Orang Artinya Kalau Anak SD Hadir Tentu Ya Masih Apa Yang Disampaikan Itu Saya Dulu Kan Tapi Kalau Antun Sudah Tingkat Belajar Macam Bacaan Terusnya Belajar Itu Akan Tiba Saat Seperti Itu Antun Jadi Kita Tidak Hanya Mengikuti Cerama Itu Tapi Kita Kita Mendukung Ini Dalamnya Begini Hadis Begini Sehingga Syekh Itu Kalau Kurang Menyampaikan Mula Kita Sudah Nah Itu Semakin Hidup Ilmu Kita Makanya Hidup Hidup Ilmu Tadi Nah Metode Pantode Begini Yang kadang kita Tidak tahu Cara menghadiri Masih ilmu Tidak Hidup Ilmu Kita Tadi Kita Harus Konekan Dengan Ilmu Kita Bisa Bisa Mencontohkan Yang Lain Makanya Ketika Anda Buat Contoh Contoh Yang Sifatnya Mudah Dipahami Dan Contoh Contoh Yang Bisa Antun Kembangkan Nanti Satu Kaedah Tadi Walaupun Asalnya Syari Tapi Bila Digunakan Tujuan Salah Maka Apa Yang Tujuannya Istilahnya Tetap Tapi Penggunanya Harus Dibenarkan Sama Saja Seperti Pisau Kalau Digunakan Untuk Kebutuhan Yang memang Sesuai Penggunanya Kalau Digunakan Untuk Melukai Orang Lain Tidak Boleh Kita Mau Buat Yastan Boleh Saja Yang Penting Nanti Tidak Apa Oh Yang Kita Bantu Ini Ini Saja Yang Yang Sudah Layal Dengan Ikut Pengajian Yasaan Kita Kalau Tidak Nah Itu Beda Lagi Jadi Dasarnya Harus Kembali Ke Tempat Yang Benar Itu Ditempatkan Boleh Saja Tapi Kalau Demi Manajemen Mengatur Kegiatan Membuat Program Buat Organisasi Tidak Apa Yang Tujuhnya Sekadar Untuk Mengatur Program Yang Terah Perencanaan Tidak Masalah Mengatur Tim Tidak Masalah Tapi Bila Tujuannya Ini ada Pondok pesantren Mau promosi Atau sekolah tinggi Mau promosi Kepondok kita Kita larang Alasannya Apa Nanti Kita juga Punya Sekolah tinggi Nanti Murid-murid Kita Daftar Kesana Kita Tidak Dapat Ada Gak Gitu Subhanallah Dan Ada Yang Tidak Seperti Itu Ini Anda Buka Kemarin Anda Keliling Jawa Promosi Itu Berapa Kampus Punya Sekolah Tinggi Sendiri Gak Ada Ustadz itu Larang Dibuka Ustadz Silahkan Di Bekasi Di Jogja Di Solo Mereka punya Sekolah tinggi Anak Promosi Sekolah tinggi Juga Di situ Nah Ada Mereka Karena Tujuannya Mereka Apa Dakwah Ini Hidup Biar Kita Bersaing Yang Mau Masuk Sini Yang Penting Masih Mereka Di Dalam Koridor Untuk Ilmu Sesuai Dengan Mahada Selesai Cerita Dibuka Peluang Nah Ini Contoh-contoh Yang ingin Sampai Kepada Antuk Bagaimana Memahami Konsep Ini Buka Ayasan Nanti Dituduk Panatik Lagi Hizbi Lagi Apa Maknanya Sebenarnya Itulah Gambarannya Tapi Kalau kita Tau Saling 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 Mendukung Program Ini Sukses Karena Masalah Tapi Kalau Bersaing Itu Menutup Jalan Orang Lain Kemudian Tidak Taun Ini Yang Jadi Madmum Baik Disini Saya pesan Kepada Lima Hal Yang Allah Perintah Aku Dengannya Karena Yang Dibahas Ini Apa Tujuannya Ini Karena Hubungan Antara Judul Yang Pembahasan Hadis Ini Adalah Bila Kamu Punya Nama Kelompok Kelompok Berpotensi Terpecah Belahnya Maka Disebutkan Adalah Disini Yang Itu Kunci Persatuan Suatu Hal Itu Adalah Taat Dan Patuh Kepada Pemimpin Secara Umum Karena Kunci Persatuan Itu Taat Kepada Maka Disebutkan Disini As-Samu At-To'ah Karena Pembahasannya Apa Disini Kenapa Disebutkan Syahadat Dan Salat Disini Bukankah Salat Syahadat Itu Rukut Islam Pertama Salat Lebih Penting Kira Kira Bagaimana Jawaban Itu Karena Disini Bukan Pembahasan Masalah Aham Tapi Yang Berkaitan Dengan Topi Ini Masalah Menjaga Persah Makan Subungan Pertama Patuh Dan Taat Kepada Pemimpin Karena Ini Dasar Peletakan Makanya Dikatakan Yaitu 30 Tahun Atau 60 Tahun Di bawah Pemimpin Zolim Itu Lebih Baik Daripada Satu Malam Tanpa Pemimpin Kenapa Itu Kenapa Kalau Pemimpin Zolim Masih Terkendali Ada Tempat Untuk Melaporkan Kejahatan Sebagainya Meski Ada Yang Disegani Kalau Seandain Tidak Ada Lagi Pemimpin Itu Akan Saling Membunuh Saling Terusnya Tidak Ada Yang Hukum Tidak Tegak Tidak Ada Yang Ditekuti Tidak Ada Yang Mengatur Ya Yang Terbunuh Tidak 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 Terjadi Istilahnya Hukum Rimba Ini Kunci Persatuan Ini Kunci Persatuan Dalam Berbangsa Dan Negara Atau Umat Islam Maka Bila Mulai Kenapa Tidak Solat Didahulukan Disini Kenapa Topiknya Bukan Disitu Ya Kan Karena Berkenaan Dengan Pembahasan Khusus Disini Masalah Yaitu Membuat Sebuah Kelompok Yang Lebih Diunggulkan Daripada Islam Kalau Ini Diunggulkan Pasti Terjadi Pepecebalan Sesama Kaum Muslimin Nah Lihat Sajalah Orman Ormas Yang Ada Ketika Yang Jadi Panutan Pegangannya Adalah Ormas 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 Dianggap Bahkan Lebih Baik Kepada Muslim Bagaimana Semua Muslim Bayangkan Itu Ini Yang Dicegah oleh Rasulullah S.A.W. Ini Yang Disampaikan Disini Karena Bila Kalian Fanatik Lebih Bangga Dengan Sebutan Selain Islam Tadi Ini Akan Menjadikan Kalian Sesama Muslim Terjadi Perpecebalan Lalu Hadis Yang Bila Bahas Ini Adalah Masalah Semua To'ah Kenapa Karena Ini Kunci Dari Sebuah Persatuan Maka Dalam Kitab Bila Usul Sita Yang Pernah Kita Bahas Itu Ini Adalah Pembahasan Yang Kedua Usul Yang Kedua Setelah Tauhid Bila Bahas Masalah Wajibnya Agama Maka Haramlah Hukumnya Melakukan Hal-hal Yang Menyeworkan Pecebelahnya Persaudaraan Nah Sekarang Ini Yang Tidak Dipartikan Orang Dalam Sebuah Ayasan Bisa Saling Tazir Bisa Saling Ketok Semua Cebelah Luar Biasa Kenapa Karena Tidak Melakukan Sebuah Antisipasi Padahal Mana Yang Lebih Penting Ukwah Daripada Sebuah Ayasan Maka Dilangkut Usul Sita Kan dijadikan Kedua Lebih Itu Wajibnya Bersatu Dalam Agah Menipu Tidak Jujur Tidak Janji Yang menimbulkan Perselisian Itu Perbuatan Yang sangat Haram Apalagi Sampai Merusak Ukwah Dengan Sifat Sikap 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 Itu Dosa Besar Sampai Untuk Menjaga Ukwah Lihat Surah Al-Hujarat Apa Perintahnya Kalau Ada Yang berbuat Zalim Tidak Bagian Yang Lain Dan Tidak Mau Islah Pakat Pakat Tidak 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 Subhanallah Itu Tegas Banget Perang Itu Kelompok Yang Tidak Mau Bersatu Itu Pakat Tidak 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 Disuruh Diperangi Itu Menjaga Apa Kata Antum Itu Bahwa Ukh Islam Merupakan Suatu Usul Agama Dan Bahkan Semua Nabi Mengajak Pada Hal Itu Maka Dalam Kitab Usul Sita Tidak Pertama Tauhid Kemudian Bersatu Dalam Agah Karena Banyak Dalil-dalil Yang Masalah Ini Nah Ini Sekarang Sebagian Orang Ketika Jujuran Dalam Berurusan Administrasi Baik Lembaga Menimbulkan Kecekcokan Ini Perbuatan Yang Sangat Haram Apalagi Sampai Merusak Oh Islah Maka Oleh Sib Itu Kaedanya Dalam Kaedah Fikir Apa Itu Wasail Hukum Ma'al Dilihat Kalau Cara Ini Membawa Kepada Urusan Yang Buruk Ini Diharmkan Maka Dipertimbangkan Kalau Akan Merusak Sudah Lebih Baik Tidak Ini Sedikit Anda Bocorkan Itu Di Awal Anak Anak Meritik Sedih Di Jember Waktu Itu Kan Lagi Marah Tahzir Terhadap Ihat Turas Betul Tidak Jadi Ada Tawaran Tidak Salah Berapa Meliar Untuk Bangun Kampus Anak Tolak Kenapa Karena Ada Sebagian Asatis Yang Berpandangan Yang Walaupun Kibar Ulama Bolehkan Bimbas Mada Sebagian Ulama Dan Ikhwah Ini Lebih Contoh Kesitu Tidak Boleh Mengambil Bantuan Dari Kelompok Kelompok Yang Mesbuhal Istilahnya Waktu Itu Kan Lagi Hangat Itu Anak Enggak Ambil Walaupun Anak Saat Itu Sangat Butuh Cuma Yang Merintis Kalau Anak Terima Itu Bantuan Wah Udah Gedung Itu Sekarang Sedih Apa Anak Jagah Uh Anda Lebih Menjaga Persatuan Lebih Baik Bersama Walau Makan Ubi Rebus Tapi Daripada Bercakar-cakaran Saat Makan Pizza Itulah Contohnya Berantuan Ini Kita Harus Tahu Nah Kalau Ini Kita Lakukan Dalam Dunia Pendidikan Dunia Dakwah Kita Itu Perjalanan Itu Nyaman Gak Banyak Kendala Namanya Kendala Anda Tersterang Itu Natanya Ini ada Tawaran Terima Atau Tidak Anda juga Neko Dengan Donaturnya Gak Usah Ditulis Nama Ya Turosnya Gimana Kalau Kita Buat Saja Nama Mutabariknya Gimana Gimana Atau Gak Usah Dipasang Di Depan Apa Itu Gimana Kalau Disudut Gitu Boleh Enggak Setelah Dipasang Nanti Apa Itu Ditutup Itu Ada Notori Bila Gak Bisa Yaudah Sampaikan Ke Teman Teman Khilaf Antara Mereka Sudah Al-Ahsan Untuk Apa Tujuannya Menutup Pintu Perseli Ini Ini Merup Langkah Sudah Orang Abram Sudah Bertengkar Gimana Tungkus Sampai Ke Ujung Itu Di Antara Hal Yang Anda Lakukan Anda Stop Anda Tidak Bawa Bil Demi Apa Untuk Menyegah Uhwa Nah Ini Pentingnya Biar Anda Tahu Sekarang Inilah Yang Tidak Terlihat Kita Nilai Uhwa Ini Bagi Orang Uhwa Sekarang Saya Akan Mudah Saja Dengan Sebab Utang Pihutang Rusak Uhwa Dengan Sebab Pekerjaan Rusak Uhwa Macam Yang Lebih Parah Lagi Kadang-kadang Alasannya Da'wah Uhwa Juga Rusak Gimana Sama Antum Nah Ini Yang Berapa Contoh Ini Anda Sibuk Kepada Antum Praktik Praktik Dalam Da'wah Itu Penting Maka Begitu Pula Dalam Rapat Di Dalam Mengambil Keputusan Dalam Hal Apa Ya Kita Pertimbangkan Masalah Itu Oh Bukan Berarti Nanti Yang salah Tidak Dihukum Jangan Sampai Begitu Pula Kan Ada Pula Orang Belasan Tidak Usah Dilaporkan Nanti Dia marah Nanti Gak Enak Saya Sama Saya Bukan Begitu Kalau Pelanggar Itu Pelanggaran Syari Pelanggar Yang Jelas Ada Hukumnya Ada Kesewa Insinya Ya Diperbaiki Dilaporkan Contoh Tetangga Antum Jelas Dia Nyimpan Narkoba Atau Terlibat Macam Macam Antum Boleh Laporkan Pada Penegahu Hukum Bukan Berarti Pula Demi Uhwa Demi Tetangga Hak Tetangga Gak Boleh Buruk Buruk Bukan Begitu Ini Antum Membiarkan Jadi Jangan Dipertentang Pula Antara Amal Ma'ur Mungkar Dengan Masalah Kedudukan Uh Ini Ada Juga Orang Gak Bisa Gabung Yang pada Akhirnya Demi Uhwa Demi Berteman Dengan Teman Yang Gak Usah Ditegur Dia Gak Gak Usah Nesehatin Dia Dia Gak Sholat Atau Dia Gak Puasa Atau Dia Berfikiran Khawarid Selam Macam Gak Gak Usah Ditegur Tetap Aja Berteman Nah Ini Bukan Begini Masalah Uhwa Ya Karena Uhwa Ditegakkan Di Atas Apa Di Atas Apa Takwah Atas Akidah Atas Manhat Ya Itu Tetap Ada Hal Yang Kita Tegas Ada Hal Yang Harus Kita Apa Toler Waktu Ini Sudah Lewat Kita Sebenarnya Sebetulnya Kalau dapat Besok-besok Kita pas Jam Selat Asal Langsung Masuk Jadi jam 5 Kita pulang Demikian Dulu Untuk singkatnya Pembahasan ini Insyaallah Kita Pertemuan Yang Akan Datang Wallahu Alam Bisop Ada yang bertanya Tidak Ada Taip Karena Sudah lemas Antum Dari pagi Juga Ngajar Makanya Di antara Pertimbang Saya kurang setujunya Hari Jumat Itu Begitu Dulu Saya Takut Karena Mereka Dari pagi Itu Capek Habis Asal Ikut Kajian Lagi Sambah Enggak Masuk Nanti Tapi Kita Coba Dulu Mudah-mudahan Ini Ada Kebaikannya Demikian Wallahu Alim Sahab Terima Kasih Terkadir Antum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh